Watak manusia berdasarkan hari tanggal, bulan lahir dan golongan darah. Berdasarkan hari lahir. 1. Hari Senin Tidak pelit, ikhlas hati dalam memberi, tidak bisa menyimpan uang, senang membela kebenaran, mudah tersinggung dan tidak pandai bicara. 2. Hari Selasa Mudah terpengaruh, tidak mempunyai pendirian tetap, gampang naik darah, tidak sabaran dan selalu mau menang sendiri. 3. Hari Rabu Pendiam namun kalau sudah bicara tidak terduga, tidak suka mencampuri urusan orang lain, baik hati, suka menolong dan banyak rejeki. 4. Hari Kamis Pendiriannya tidak tetap, suka dipuji, mudah emosi, mudah terbujuk oleh rayuan halus dan tidak sabaran. 5. Hari Jumat Disukai orang banyak, kuat mental, suka menolong, suka memberi nasihat yang baik dan suka mempelajari ilmu pengetahuan. 6. Hari Sabtu Giat bekerja, rajin pandai mencarari rejeki, ditakuti orang banyak, pandai menempatkan diri dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. 7. Hari Minggu Pandai bergaul, disukai orang banyak, berjiwa besar, suka merendahkan diri, pandai berbicara dan dapat mengatasi masalah yang dihadap ia dengan baik. Sifat berdasarkan tanggal kelahiran 1. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 1, 9 dan 24 Pada umumnya manusia ini bersifat pendiam dan konservatif. Namun dengan orang-orang tertentu dia cepat mesra. Tapi manusia yang lahir tanggal ini mudah tersinggung. Karena sifatnya itu menyebabkan banyak orang yang tidak menyukainya. Namun begitu dia tetap dikagumi karena bersikap serius terutama yang berhubungan dengan orang ramai. Dalam hal percintaan, dia sanggup berbuat apa saja semata-mata untuk memenuhi segala keinginan manusianya. Tapi hati-hati kadangkala dia lebih mementingkan persahabatan daripada percintaan dan lebih rela memutuskan cintanya demi sebuah persahabatan yang telah terjalin lama. 2. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 2, 11 dan 30 Orangnya perasa dan mudah tersinggung. Sifatnya yang suka menyendiri membuatkan dia lebih suka tinggal di rumah. Banyak orang suka bergaul dengannya karena perwatakannya yang lembut dan ramah. Dia paling benci jika cintanya ditolak atau dihianati oleh orang yang benar-benar dicintainya. Namun begitu dia selalu bersikap sabar dan tidak terburu-buru dalam bertindak. 3. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 3, 18 dan 29 Sabar serta pandai menguasai diri adalah ciri yang khas bagi manusia yang lahir pada tanggal ini. Tapi jangan cuba mempermain-mainkannya, dia akan mengamuk dengan hebat. Dia tergolong manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sifat jujur dan ramah adalah modal utamanya dalam bergaul. Tapi dalam soal cinta dia merupakan manusia yang susah untuk dimengertikan. 4. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 4 dan 13 Manusia yang lahir pada tanggal ini adalah seorang yang pandai, suka bergaul dan mudah berubah pendapat. Dia seringkali tidak yakin dengan diri sendiri. 5. Dalam soal cinta, dia tergolong manusia yang mata keranjang dan suka bertukar-tukar partner. Sifat ini membuatkan orang tidak suka apalagi untuk bersimpati dengannya. Dia sering bersifat dingin kepada orang lain karena menganggap orang lain merupakan faktor penyebab timbulnya masalah. Tapi dia memiliki sifat kelakar, mudah ketawa dan kadangkala bersikap ke anak-anakan. 5. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 5 dan 17 Yang lahir pada tanggal ini adalah seorang yang optimis, bercita-cita tinggi dan punya kecederungan untuk berprestasi. Namun begitu dia adalah seorang yang berwatak keras dan apa yang diinginkan selalunya dipenuhi. Memandangkan sesuatu selalunya dari segi yang menguntungkan. Tapi sayangnya dia suka menganggap remeh pada orang lain. Dalam soal cinta, berhati-hatilah karena dia suka bertukar-tukar manusia. 6. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 6, 14 dan 27 Dia adalah seorang manusia yang tidak mau kalah dan pantang menyerah. Kejujuran dan keadilan merupakan sifat yang membuatkan dia disegani. Dalam soal cinta, dia ingin memberi yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Namun begitu harga dirinya terlalu tinggi sehingga dia tidak pernah mengerti mengapa seseorang itu menolak kebaikannya. 7. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 7, 28 dan 31 Dia adalah seorang yang bersifat terbuka berterus terang dan jujur. Namun dia mudah sekali terpengaruh dan ingin mencapai sesuatu itu dengan cara mudah. Cinta baginya sering diertikan sebagai pengisi masa lapang. Semasa bercinta dia sangat berhati-hati dan suka sekali merayu dan kalau manusianya curang dia dengan mudah meninggalkannya. 8. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 8 dan 23 Dia bersifat peramah dan mudah perasa. Kepada teman-teman dia bersifat lembut dan bijaksana. Namun begitu dia tersisih dari teman-teman karena rasa rendah diri yang terlalu menebal. Dia memerlukan suasana yang seimbang baik sewaktu berfikir mahupun dalam kehidupan seharian. Kelemahan yang paling menonjol ialah gugup dan selalu dihantui perasaan khawatir tetapi dia adalah seorang yang penjimat. Dalam urusan cinta, dia seorang yang tabah dan rela berkorban. 9. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 10, 16, dan 21 Suka bekerja keras, memiliki nafsu yang tinggi dalam usaha mencapai cita-citanya. Dalam pergaulan sehari-hari dia merupakan orang yang mudah tersinggung. Namun begitu dia seorang yang jujur dan tabah dalam menghadapi persoalan. Soal cinta dia sangat setia dan sebab itulah dia mudah disenangi. Tapi dia seorang yang terlalu cemburu. Kalau baik dia sangat baik dan kalau jahat dia merupakan orang yang paling jahat. 10. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 12 dan 19 Orang yang lahir pada tanggal ini memiliki sifat suka dipuji. Dia berharap setiap orang akan menganggapnya sebagai juara. Pada dasarnya dia suka berdandan dan berpakaian rapi. Karena itu dia sering membelanjakan uangnya untuk menunjukkan penampilannya. Dalam kehidupan sehari-hari dia adalah manusia yang disegani karena bakat kepimpinannya. Sifatnya yang bijaksana membuatkan dia disegani dalam pergaulan. Dalam urusan cinta, dia adalah manusia yang sangat susah untuk dipercayai. 11. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 15, 20 dan 26 Jangan mengharapkan sifat romantis dari manusia yang lahir pada tanggal ini. Dia tergolong dalam orang yang kurang serius, bersikap bodoh dalam menghadapi sesuatu. Namun begitu dia selalu bersikap penuh pengertian bila menghadapi sesuatu masalah. Dia sangat benci pada perkara-perkara yang berbau keributan terutama yang menimbulkan huru-hara. Dalam hal percintaan dia menuntut untuk lebih diberi perhatian tapi dia jarang mengambil berat pada manusianya. Namun begitu sikapnya disenangi oleh kawan-kawan. 12. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 22 dan 25 Wataknya paling susah untuk dimengertikan. Kadang-kadang dia disukai karena kebaikannya dan kadang-kadang dia dibenci karena perbuatannya. Namun buat teman-teman dia merupakan orang penuh pengertian. Dalam pelbagai situasi dia lebih suka merendahkan diri jarang sekali mahu menonjolkan kelebihannya pada orang lain. Manusia jenis ini terkenal sebagai perayu dan sebab itulah dia diberi julukan seniman asmara. Menurut tanggal lahir versi kedua. Tanggal 1 Mudah terpengaruh, suka bertindak gegabuh, banyak akalnya dan pandai dalam segala pekerjaan. Tanggal 2 Baik budi, pandai bergaul, ulet, pantang menyerah, namun mempunyai pendirian tidak tetap dan berubah-ubah. Tanggal 3 Ramah, pandai mengambil hati, teliti, disukai teman-temen, pandai bergaul, tapi kalau sudah ada maunya tidak bisa dihalang-halangi lagi. Tanggal 4 Baik hati, memiliki banyak teman, punya inisiatif, gaya bicaranya baik dan murah rejeki. Tanggal 5 Banyak kemauan, tidak mudah puas dengan apa yang dimiliki, punya disiplin tinggi, kalau bekerja tidak pernah sama pituntas. Tanggal 6 Pelupa, pemboros, malas, cara berpikirnya lamban, tidak suka menangani hal yang berat-berat, namun mempunyai banyak teman. Tanggal 7 Pandai, mempunyai otak yang cerdas, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki dan suka berganti-ganti kekasih. Tanggal 8 Pandai bergaul, mempunyai banyak teman, baik hati, sopan santun dan punya kemauan besar. Tanggal 9 Baik hati, suka uring-uringan, senang menolong orang yang kesusahan, keras hati, namun mau mengalah. Tanggal 10 Suka mencari muka, senang dipuji, berangasan, suka bertindak gegabuh dan agak malas. Tanggal 11 Pandai menempatkan diri dengan baik, cinta kebenaran, adil dan tidak berat sebelah. Tanggal 12 Murah hati, rajin, pandai mengambil keputusan, suka hal-hal yang menyenangkan dan tidak akan segan-segan menolong orang yang disukainya. Tanggal 13 Pandai bicara, pandai menempatkan diri dalam pergaulan, cerdas, tidak suka diatur dan tidak mudah putus asa. Tanggal 14 Pandai bergaul, baik hati, suka ilmu pengetahuan, pandai mengambil hati dan mudah mencari rejeki. Tanggal 15 Setia kawan, rela berkorban, baik hati, hormat pada orang tua, namun mudah terpengaruh. Tanggal 16 Baik hati, agak pemalu, suka menolong, mudah tersinggung dan agak pendendam. Tanggal 17 Pandai bergaul, memiliki banyak teman, periang jujur dan suka berterus terang. Tanggal 18 Cerdas, agak boros, seleranya tinggi, suka yang serba indah, cakep dalam segala hal, pendendam. Tanggal 19 Cepat naik darah, tidak sabaran, baik hati, tidak tegaan dan selalu bersikap sosial terhadap siapa saja. Tanggal 20 Pendiriannya tidak tetap, mudah termakan gosip, kurang percaya pada diri sendiri dan agak pemalas. Tanggal 21 Senang dipuji, baik hati, pemurah, punya pengalaman luas dan suka menolong. Tanggal 22 Adil, tidak berat sebelah, suka berkarya, memiliki banyak pengetahuan, dan mudah tergoda oleh rayuan halus. Tanggal 23 Pandai bergaul, pandai mencari sumber rejeki, cepat naik darah tapi tidak pendendam. Tanggal 24 Jujur, tulus hati, punya pendirian kuat, tidak materialistis dan sportif. Tanggal 25 Suka ketenangan, cinta kedamaian, ahli pikir dan punya imajinasi kuat. Tanggal 26 Suka bertindak gegabuh, tidak pandai mengambil keputusan, kurang teliti dan mudah tergoda. Tanggal 27 Cinta damai, memiliki banyak teman, pandai menempatkan diri dan mau mengalah. Tanggal 28 Punya inisiatif, pandai bicara, pikirannya selalu menghasilkan rencana bagus, namun suka menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tanggal 29 Keras kepala, tidak tegaan, kalau sudah ada maunya tidak dapat dihalangi dan selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya dengan tekat bulat. Tanggal 30 Tanggal 30 Pandai memimpin, tidak mudah putus asa, memiliki banyak teman, ulet dan pandai mencari rejeki. Tanggal 31 Pandai menempatkan diri, senang dipuji, mudah terpengaruh cepat dalam segala pekerjaan. Watak menurut bulan. Bulan Januari Wataknya Tenang dan berwibawa Suka berterus terang dan tidak suka basa-basi Pandai menyimpan rahasia dan bisa dipercaya Disukai banyak orang karena selalu kelihatan ceria Mandiri dan tidak suka meminta bantuan pada orang lain Pandai mengatur keuangan Agak pendiam dan lebih senang memperhatikan dirinya sendiri Teliti dan tidak sembarangan melakukan pekerjaan Bulan Februari Wataknya Mempunyai hati yang tulus Perasaannya peka dan mudah tersinggung Senang dipuji dan selalu menuruti apa yang diinginkannya Suka humor dan hormat pada siapa saja Keras hati dan mempunyai pendirian titap Agak pemalas dan suka mengingkari janji Bulan Maret Wataknya Baik hati dan suka menolong sesama Suka kehidupan yang serbawah Seleranya tinggi Tidak tegaan dan selalu memberi pada orang yang kesusahan Agak pemalu namun jujur dan tidak pernah bohong Mudah terpengaruh dan tidak kuat menggadapi godaan Suka melalaikan kesehatan dirinya sendiri Bulan April Wataknya Tidak mau mengalah dan selalu ingin menang sendiri Pembosan Senang dipuji Agak boros walau pandai mencari uang Mempunyai otak yang cerdas namun tidak suka diperintah Tak pernah memilih dalam berteman Bulan Mei Wataknya Pandai menguasai perasaan Pandai mengambil hati orang lain Punya selera tinggi dan senang kehidupan yang serbawah Senang menunda pekerjaan Agak boros walau rejekinya bagus Tidak suka basa basi dan tidak senang dipuji Bulan Juni Wataknya Romantis dan suka menolong Tidak mempunyai pendirian tetap Suka berpikir yang muluk-muluk Mudah tersinggung bila perasaannya tersentuh Agak pemalas dan baru mau bekerja bila diiming-iming hasil besar Selalu ceria walau hatinya sedang kesal Bulan Juli Wataknya Senang berkhayal Senang berkhayal Kalau sudah marah kata-katanya tajam Tidak mempunyai pendirian tetap Senang dipuji Suka menolong pada sesama Pandai bicara dan berotak cerdas Agak pemalas Bulan Agustus Bulan Agustus Wataknya Mempunyai perasaan yang peka, halus Cepat tersinggung Suka menghayal dan berpikiran yang muluk-muluk Tidak mudah terpengaruh Agak pemalas Kalau bekerja lebih menuruti kehendak hatinya sendiri Bulan September Wataknya Mudah tersinggung dan cepat naik darah Baik hati dan jujur Bisa menyimpan rahasia Suka berfoya-foya Pandai menyimpan uang namun tidak pelit Suka menolong sesama dan pandai mendidik anak Bulan Oktober Wataknya Berjiwa besar dan mau mengalah Pandai bicara Cerdas dan baik hati Memiliki tekat yang kuat Tidak sabaran dan agak boros Pikirannya tidak tetap dan selalu berubah-ubah Bulan November Wataknya Tabah dan kuat dalam menghadapi segala cobaan Pandai mengerjakan setiap pekerjaan Pandai mengambil hati orang lain Agak pemalas dan suka menunda pekerjaan Banyak berpikir Agak pendendam dan tidak mudah memberi pada orang yang bersalah Keras hati Bulan Desember Wataknya Mudah menaruh rasa percaya pada orang lain Kalau mengerjakan sesuatu suka tergesa-gesa Tidak sabaran Tidak mau mengalah dan selalu ingin menang sendiri Mudah terpengaruh Jujur dan baik hati Pemborosan dan suka memaksakan kehendak Berdasarkan golongan darah Gologan darah A Biasanya orang yang bergolongan darah A ini berkepala dingin, serius, sabar dan kalem atau kul, bahasa kerennya Orang yang bergolongan darah A ini mempunyai karakter yang tegas, bisa diandalkan dan dipercaya namun keras kepala Sebelum melakukan sesuatu mereka memikirkannya terlebih dahulu Dan merencanakan segala sesuatunya secara matang Mereka mengerjakan segalanya dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten Mereka berusaha membuat diri mereka sewajar dan ideal mungkin Mereka bisa kelihatan menyendiri dan jauh dari orang-orang Mereka mencoba menekan perasaan mereka dan karena sering melakukannya mereka terlihat tegar Meskipun sebenarnya mereka mempunyai sisi yang lembek seperti gugup dan lain sebagainya Mereka cenderung keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat Makanya mereka cenderung berada di sekitar orang-orang yang bertemperamen sama Gologan darah B Orang yang bergolongan darah B ini cenderung penasaran dan tertarik terhadap segalanya Mereka juga cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi Kalau sedang suka dengan sesuatu biasanya mereka menggebu-gebu namun cepat juga bosan Tapi biasanya mereka bisa memilih mana yang lebih penting dari sekian banyak hal yang dikerjakannya Mereka cenderung ingin menjadi nomor satu dalam berbagai hal ketimbang hanya dianggap rata-rata Dan biasanya mereka cenderung melalaikan sesuatu jika terfokus dengan kesibukan yang lain Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu secara berbarengan Mereka dari luar terlihat cemerlang, riang, bersemangat dan antusias Namun sebenarnya hal itu semua sama sekali berbeda dengan yang ada di dalam diri mereka Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang tidak ingin bergaul dengan banyak orang Gologan darah O Orang yang bergolongan darah O, mereka ini biasanya berperan dalam menciptakan gairah untuk suatu grup Dan berperan dalam menciptakan suatu keharmonisan di antara para anggota grup tersebut Figur mereka terlihat sebagai orang yang menerima dan melaksakan sesuatu dengan tenang Mereka pandai menutupi sesuatu sehingga mereka kelihatan selalu riang, damai dan tidak punya masalah sama sekali Tapi kalau tidak tahan, mereka pasti akan mencari tempat atau orang untuk curhat tempat mengadu Mereka biasanya pemurah baik hati, senang berbuat kebajikan Mereka dermawan dan tidak sekan-segan mengeluarkan uang untuk orang lain Mereka biasanya dicintai oleh semua orang, love by all Tapi mereka sebenarnya keras kepala juga, dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal Di lain pihak, mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain dan oleh apa yang mereka lihat dari TV Mereka terlihat berkepala dingin dan terpercaya, tapi mereka sering tergelincir dan membuat kesalahan yang besar karena kurang berhati-hati Tapi hal itu yang menyebabkan orang yang bergolongan darah O ini dicintai Gologan darah AB Orang yang bergolongan darah AB ini mempunyai perasaan yang sensitif, lembut Mereka penuh perhatian dengan perasaan orang lain dan selalu menghadapi orang lain dengan kepedulian serta kehati-hatian Di samping itu mereka keras dengan diri mereka sendiri juga dengan orang-orang yang dekat dengannya Mereka jadi cenderung kelihatan mempunyai dua kepribadian Mereka sering menjadi orang yang sentimen dan memikirkan sesuatu terlalu dalam Mereka mempunyai banyak teman, tapi mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri untuk memikirkan persoalan-persoalan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih.